Oda minasan genki desu ka Welcome to Maxwatch channel again with me Tio Well, kali ini aku akan membahas Rekomendasi Swiss Dress Watch Beberapa orang ada yang suka dress watch Tapi Swiss made ya Aku ada beberapa rekomendasi Yang harganya masih under 10 million Atau under 10 juta Apa aja? Stay tuned Check it out Rekomendasi yang pertama Buat Swiss Dress Watch Ingat ya, ini dress watch Yang pertama, yang mungkin udah banyak penggemarnya ya Nih, yang aku rekomendasiin adalah T-Show V-Saudate Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, dia ini V-Saudate ini udah terkenal ya Buat di kalangan penggemar dress watch Atau orang biasanya rata-rata yang suka Swiss made Sampai jumpa di video selanjutnya Vai seperti ini B Libanasi Sampai jumpa di video selanjutnya I wanna watch abautos Tapi dengan harga terjangkau ya Terjangkau dalam arti ini untuk ukuran Swiss made ya Nah ini biasanya kebanyakan pilihnya Visodate Karena dia yang udah paling ikonik disini ya untuk di show Dia memiliki diameter kurang lebih 40mm Which is untuk di jaman sekarang ya udah cukup ideal ya Secara estetika untuk dress watch Nah kalau disini dia movementnya pake Swiss automatic Dengan ada day sama date disini Nah biasanya kalau yang dulu t-show itu kan ngeluarin versi leather ya Leather dengan clasp Nah kali ini t-show ngeluarin versi barunya Dengan tali milanese stainless steel Talinya ini lembarnya laknya 20mm Jadi kalau misalkan kalian punya strap 20mm Itu tinggal diganti aja gak apa-apa Tapi kalau kalian pengen gunain stainless steel Tapi masih terkesan dress dan dipakainya selembut leather Milanese ini cocok ya Jadi udah tinggal plug and play Buat kalian yang biasanya males Setting-setting Karena automatic biasanya kan power reserve-nya Gak sampe Apa ya mungkin gak berapa lama Paling 38 jam 40 jam Dan kalau gak dipake Atau mungkin kalian yang jamnya banyak Biasanya sering kontak ganti Waktu mau dipake lagi Mesti disetting lagi Mesti diputer lagi crownnya Buat isi power reserve Nah baru-baru ini t-show ngeluarin V-show date Yang terbaru ini Quartz ya Ini keren sih sebetulnya ya Untuk case-nya tetep stainless steel Tapi dia punya aksen brush Jadi terkesannya vintage Dan talinya tetep leather Cuman ini teksturnya Biasanya kalau yang sebelumnya Ada kayak krokodil Ini polos Tapi dia agak wash out gitu ya Modelnya jadi lebih terkesan vintage Nah ini quartz Quartz itu Kalau belum tau istilah quartz Ya ini sebetulnya jam baterai Jadi ini simple banget Buat kalian yang suka ketepatan waktu Sama grab and go ya Jadi Mau gak dipake Mau ganti yang lain dulu Selama baterainya masih hidup Ya dia hidup aja Mau pake tinggal pake Gak perlu setting-setting lagi Yang terakhir Ini ada Mido Commander Dead Today Ini kalian mungkin kenalnya Dari yang versi vintage-nya ya Versi yang jadulnya banget Bahkan ada orang yang bilang Ini jamnya kakek-kakek ya Jamnya opa-opa ya Ini salah satu yang ikonik ya Mido Commander yang Kalian tau sebetulnya versi vintage-nya aja Ini masih banyak dicari ya Sampai sekarang Nah sekarang Mido ini tetep memproduksi Dengan movement yang baru Dengan Beberapa versi ya Beberapa versi diantaranya Ada yang udah di facelift ya Model baru Lebih barunya ada Terus ada yang udah di upgrade Menjadi automatic chronometer Cuma kebetulan Yang saya penggang ini Adalah yang resemblance Dari versi lamanya ya Jadi power reserve-nya Masih tetep 40 jam Nah ini diameter Yang sebetulnya Ideal banget Buat dress watch dia Ini diameter case-nya Cuman 37 mm ya Jadi buat kalian Masih bingung Jam kecil gede itu Buat cowok ada Apa cewek Itu sebetulnya Udah gak berlaku lagi ya Itu berlaku Karena Sempet ada Jam Dengan oversize Ya Jam model-model Oversize Terus akhirnya dikeluarin Yang versi ladies-nya kecil Jadi orang yang tau Mengesankan Kalau jam cewek itu Harus kecil Atau mungkin jam kecil itu Punya cewek Jam cowok itu gede Enggak Tergantung Untuk ukuran dress watch Ini paling ideal 37 mm Dan untuk kacanya Ini Dia dari Hazy Light Atau mungkin Akrilik Kalau yang zaman dulunya Masih terbuat dari Mika ya Well Ini sebetulnya Cukup menarik sih ya Karena dulu Saya cari Mido Yang versi lamanya Itu susah banget ya Dengan kondisi yang Clear Ternyata Yang keren banget ya Yang masih Bagus banget tuh Jarang banget Kalaupun ada Ya biasanya udah Cepet banget ya Kayak flash sale Gitu kejualnya Ternyata Mido Masih mengeluarkan Model yang Sama Seperti yang dulu Tapi dalam versi Barunya Dan beberapa Upgrade Mungkin di bagian Kaca Well Ini cukup menarik sih Well itu ya Tadi Ada 3 Rekomendasi Swiss dress watch Buat kalian Yang under 10 juta Well Kalau kalian Mau langsung belanja Bisa tetep lewat Web kita Di Jamtangan.com Silahkan dipilih Ini beberapa Yang aku rekomendasiin Buat kalian Silahkan di Searching aja Mido Commander Nanti pasti muncul Yang buat Visodate Juga cukup Diklik di kotak Searchnya Visodate Nanti dia juga Udah Muncul langsung Semua modelnya Kalian pilih Yang mana Tersahat kalian Semuanya Keren Oke See you on next Video Bye Bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton